Pas ini, Pak! Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urus 1, Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar memenuhi undangan KPU RI dalam acara penutapan Prabu Sugianto dan Hitren Raka Bung Ngeraka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Keduanya pun terlihat tertawa lepas saat tiba di gedung KPU pada Rabu 24 April. Patawan kompas.com Anies Baswedan yang mengenakan jazz hitam dan kemeja putih tiba di halaman gedung KPU Jakarta sekitar pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Sementara Caimin memakai jazz abu-abu dan kemeja putih. Anies dan Caimin tampak beberapa kali tersenyum hangat dan bahkan tertawa lepas. Anies juga sempat melambaikan tangan ke awak media sebelum masuk gedung KPU. Di sisi lain, capres nomor urus 3 Ganjar Pranowo dipastikan tidak hadir dalam penetapan Prabu Gibran sebagai capres cowok presiden terpilih. Ganjar mengatakan dirinya baru dikabari undangan penetapan Prabu Gibran pada pukul 8 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Terlebih saat ini Ganjar berada di Yogyakarta sehingga tidak bisa hadir. Ex-gubernur Jawa Tengah itu mengatakan dirinya akan hadir apabila sedang berada di Jakarta. Adapun pasangan capres cowok pres nomor urus 2 Prabu Subianto Gibran Raka Bungi Raka akan resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 pada hari ini. KPU RI akan menetapkan keduanya sebagai calon terpilih menyusul ditolaknya gugatan segita Pilpres Kubu Anies Baswedan dan Kejar Pranowo di Mahkamah Konstitusi. Ini adalah sebuah proses bernegara dan kita mempermati proses bernegara yang lebih cepat. Kita bisa diusaha di sini, kita mempermati proses, dan memperlukan ini, ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan mimpikan kepada semua. Terima kasih telah menonton. Tidak, kita tungguin. Tidak, kita tungguin. Eh, Pak Prabowo mau ke DPB. Kita tungguin. Kita akan menunggu. Terima kasih telah menonton. Tapi dengan segala catatan terkait penjilu kemarin, apakah PKB nanti di DPR akan mengusulkan revisi undang-undang komunitas? Setiap 5 tahun kita pasti menggunakan seluruh kelemahan-kelemahan dari undang-undang komunitas. Sebetulnya PKB masih ingin ada angket, tujuannya adalah membaca secara detail titik lemah dari keterburukan demokrasi. Untuk undangan hari ini, PKB yang undang atau Pak Prabowo yang bisa lakukan? Nanti lihat aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.